Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu kali ini tadi pulang kerja dapat tawaran dari teman nawarin barang pusaka pilih ini apa saya bawa dengan luka seperti ini Mari kita unboxing katanya ini pedangnya pedang jumbo dan sangat besar sekali Mari kita lihat sebesar apa pedangnya saya juga belum tahu ini masuknya jenis pedang apa dan dari daerah mana nanti kalau misalkan ada kawan-kawan yang tahu mengenai jenis pedang ini silahkan tulis di kolom komentar ataupun nah temen yang teman-teman yang tahu jenisnya atau asal-asal pedang ini Oh ini dia teman-teman Wow besar sekali koloknya bisa dibandingin dengan jari saya Hai sekitar empat jari-jari Hai ini sangat besar dan berat goloknya keunikan dari pedang ini kalau kita lihat dari bentuk belahnya ini jenis perahu nangkub atau lameng yang dimana ujungnya itu menurun ke bawah Hai di ujungnya terlihat ada ornamen-ornamen seperti mirip pada pedang mandau lalu disini ada pomor tambal pomor tambal yang tembus kanan kiri bilahnya juga tergolong sangat tajam namun besinya besi keleng tidak berpamor dari ketebalan bilah pangkal bilahnya ini sekitaran 1 cm dan sangat presisi ke ujung menipis kecil-kecil-kecil di pangkal bilah punggung pangkal bilahnya di atas ada juga ornamen seperti ini yang mirip-mirip sekali pada seperti pada pedang mandau lalu di bagian sini bagian besinya ini agak-agak seperti gimana ya Hai agak seperti kelupas-lupas tapi tidak tembus ke sini tidak tembus ke kanan Hai tantingannya berat sehingga kalau dipegang orang yang enggak suka pedang berat ini akan lama akan pegal sarungnya dan gagang ini terbuat dari Hai kayu ruyung sepertinya Oh atau kayu kijulang maksud saya ini terbuat dari kayu kijulang dengan pola-pola yang khas Hai begitu juga sarungnya Hai sarungnya juga terbuat dari kayu ruyung dengan pola yang khas sangat bagus utuh mulus Hai bagi temen yang mempunyai informasi mengenai jenis pedang ini silahkan tulis di kolom komentar termasuk pedang mana Oh iya tadi juga ada nah dapat ini juga ada keris ada keris kita lihat keris apa ya Nah ini dia teman-teman keris dan tumbak kerisnya ini kalau dari persekutannya ini Hai jadi kayaknya masuk jenis cirebonan atau segaluh segaluh Hai dengan bilah melebar dan Hai bilah melebar dan luknya yang kembak Hai masih sangat kotor yang belum dibersihkan teman-teman Hai sedangkan untuk pesinya masih panjang Hai gonjo juga masih ada rizikannya sederhana hanya ada ini Hai sekar kacang dan luknya ini luk samar berapa ya satu dua tiga sepertinya tujuh luk tujuh kalau tidak salah ini pamurnya sempana panjul ya biasanya pamurnya itu kalau dibersihkan akan sangat jelas sekali kalau keris-keris Hai seperti ini Hai baik ini tumbaknya kecil kalau tumbaknya ini kecil jenisnya tumbak biring lanang Hai tapi tergolong butuh ya pesinya juga masih panjang dan ini juga unik nih metuknya Hai iras tapi tergolong unik karena jarang yang ngutuk seperti ini Hai pamurnya belum kelihatan harus dibersihkan dulu tergolong utuh cuman kecil aja teman-teman Hai Oke segitu dulu review kali ini Hai semoga bermanfaat jika ada informasi yang salah mohon di maafkan mohon dibetulkan di kolom komentar untuk menambah sharing informasi-informasi mengenai barang-barang ini terima kasih banyak teman-teman terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton